Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Ravka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat angka berubah menjadi warna merah jika angka itu minus ya Nah disini ada dua caranya Kita akan ke cara yang pertama ya Jadi dari target penjualan barang ini kita rumuskan disini ya selisihnya yaitu realisasi dikurang dengan target Nah kita copy ke bawah jadinya seperti ini Ada dua yang minus ya yaitu HPA dan HPC Nah sekarang bagaimana cara membuat angka minusnya ini berubah menjadi merah Caranya yaitu kita pilih number ya Atau kita bisa ke menu format yang ini Kemudian kita pilih format share Kemudian kita pilih number Kemudian pilih lagi number Nah disini kita pilih yang paling bawah ya Yang ini Kemudian pilih ok Nah sekarang warnanya yang minus sudah berubah menjadi warna merah Supaya kelihatan ya perbedaannya Antara minus dan tidak minus Oke sekarang kita ke cara yang kedua Kita menggunakan conditional formatting Yaitu kita pilih conditional formatting Kemudian pilih new rule Kemudian kita pilih yang paling bawah Kemudian kita ketikkan rumusnya disini Nah rumusnya yaitu sama dengan Kita pilih sel di kolom selisih ini ya Kemudian kita hapus tanda dolarnya yang sebelum angka 6 Kemudian jika sel E6 kurang dari 0 ya Jadi tambahkan kurang dari kemudian angka 0 Kemudian pilih format Kemudian di bagian Di bagian font ya Di bagian color ini kita ubah menjadi warna merah Kemudian pilih ok Kemudian ok Nah sekarang Angka yang minus sudah berubah menjadi warna merah Oke kita edit atau kita buat conditional formatting baru Ya kita hapus Sekarang kita akan buat selnya juga berubah warnanya ya Kita pilih new rule Kemudian kita pilih yang ini Kemudian kita ketikkan disini Sama ya rumusnya Pilih sel E6 Kemudian hapus simbol dolarnya Kurang dari 0 Kemudian kita pilih format Di bagian font ini kita ubah menjadi warna merah Kemudian di bagian fillnya ini kita ubah misalkan warna kuning Kemudian pilih ok Oh ya kita buat fontnya menjadi lebih tebal ya Kita pilih yang bold Kemudian kita pilih ok Ok lagi Nah sekarang Angka yang minus sudah berubah menjadi lebih tebal Hurufnya kemudian warna merah dan selnya berwarna kuning Dengan seperti ini kita bisa lebih tahu ya Misalkan datanya banyak Data mana saja yang minus kita bisa cepat mengetahuinya Ok mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan Semoga bisa bermanfaat Kita berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih